Begini, Mas, bahwa menjelang dari Bada Asar, senja, kemudian matahari tenggelam, itu kan dimensi alamnya beda, dari panas, transisi kedua siklus itu, dari panas menuju ke dingin, menjelang dingin ini ada sesuatu yang orang Jawa menengarainya itu Santikolo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama kami, Ngobrol bareng Abaras Dhani, di channel Youtubenya Abaras Dhani gini bah, beberapa bulan ini saya tuh melihat perfilman nasional, itu mengangkat dua film horor ya, yang berjudul, kalau nggak salah, Jailangkung Sadekala dan Waktu Mahrib, dua film ini menjelang Mahrib ya, berarti kan peralian waktu itu emang sangat apa ya, sangat ditengarai dari orang Jawa, memang begini Mas, bahwa menjelang dari pada asar ya, senja, kemudian matahari tenggelam, itu kan dimensi alamnya beda, dari panas menuju ke dingin, jadi kalau orang Cina mengatakan ying yang ying yang dari terang siang ke malam ya, transisi itu ya transisi kedua, kedua sikles itu, dari panas menuju ke dingin menjelang dingin ini ada sesuatu yang orang Jawa menengarainya itu sandikolo nah, itu mitos kenyataan, atau emang apa itu Pak? sandikali itu, fenomen apa? kan dua di Jawa, iya di Sunda, iya iya, semuanya kalau melihat sebuah iklim kehidupan dari dari siang menuju malam, jelas sebuah sebuah kenyataan yang ada jadi bukan bukan sebuah mitos sesuatu yang betul-betul ada dan itu itu terbukti nah, ketika menjelang dari siang menuju malam itu kata kata beberapa orang Jawa kuno Jawa sekarang, gak usah Jawa kuno Jawa sekarang, masih mengatakan bahwa itu adalah peralian dari alam nyata menuju alam tidak nyata alam kegoiban lah disenyalir kan apa ya setan jin pada mulai bermunculan di alam raja ini kan iya, iya terhadap kehidupan kita kan ada efek atau ada sesuatu yang harus kita sikapi ataupun ada case-case di waktu waktu itu, Pak? iya, memang harus sikapi kalau kita melihat ke masyarakat Jawa begitu menjelang mahrid pintu masih tutup nah, itu lu pas zaman kecil sama si anak-anak dilarang main-main di mata mahrid sampai sekarang masih lah karena apa sandi kalo, sandi itu lambang atau simbol kalo itu waktu simbolnya waktu pertengahan tadi dari siang menuju malam yang jeda-jeda tengah-tengah itu memang menuju alam kegoiban tadi bahwa jen itu ya memang mulai muncul menampakan diri jen kan belum pernah sih kita melihat jen di siang hari kecuali orang yang serupan kecuali orang yang memang punya punya kemampuan ke situ tapi kalo malam kan ada juga yang bisa melihat seperti itu kadang itu orang tua pernah cerita memang ada fenomena diculik palu-galu diculik jen bener gak itu, Pak? menjelah itu, pernah denger seperti itu, Pak? pernah, pernah dan kejadian pas pada waktu itu nyata itu, Pak? nyata gimana, Pak? kalo lu cerita dulu saran saya kalau di desa itu yang yang jelas jadi ketika ketika maghrib itu mereka bermain-main di luar rumah bermain-main dalam lingkungan rumah tapi dalam posisi dalam posisi memang pintu cendela itu terbuka itu loh lah ketika bermain seperti itu ibunya kan memanggil untuk disuruh makan atau itu tidak ada anaknya gak ada anaknya gak ada dicari sampai kemana kesana-kemarin setelah-kemarin pada hampir tengah malam baru ketemu ternyata ketemu hanya di bawah kolong 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 ini apa? kolong maja kolong matitur di rumah itu masih kalau dicari kemana-mana tidak kemana-mana dan sampai sampai semua orang kan geger tapi anak itu kemana dicari ternyata ada dan itu si anak itu sekarang masih ada bahkan umurnya sudah ya 20an sekitar 27-28 itu kata tutup oleh alam gaib sengaja iya disitulah dia dia mulai diambil oleh mahluk-alus menjelang mahluk-alus berarti gak dibawa ya cuman di cuman jadi apa diselimuti kabut kegahipan hingga dilihat dengan mata telanjang itu gak kelihatan itu apa ada yang mengatakan saudara itu sebuah mahluk nama mahluk jin atau setan ada ada orang zaman mengataknya kolong wewe kolong wewe jadi kalau kalau di belem-belem bewe gombel berarti mahluk orang tua yang rambutnya kibbal tergerai tidak disisir wajahnya menakutkan itu yang yang apa menyebunyikan itu lalu pertanyaan besarnya adakah mahluk itu ya ada bagi mereka yang tahu tentang ilmu-ilmu itu tanggal siapa orang tahu kita gak bisa berjalan karena mahluk mereka banyak berarti bukan mitos saya juga menyungkil dari google ini ini disini juga secara ilmiah dia itu emang fenomen yang bisa dijelaskan ini saya mau bacakan secara ilmiah saat menjelam mahrif adalah waktu dimana warna alam berubah menjadi warna merah spektrum cahaya merah ini sering dianggap mempunyai resonansi yang sama dengan jendan setan resonansi inilah yang menyebabkan gelombang-gelombang alam gayb itu umur kuat energi jendan setan itu iya berarti kalau kalau dipandang dari sudut gelombang elektromagnetik itu fisikal memfisika ya iya betul jadi dari alam yang yang tadi siang menuju panas memang gelombang elektromagnetiknya begitu tinggi banget dan itu sefrekuensi dengan alam-alam iya betul nah ketika sefrekuensi itulah sandikolog bagi orang Jawa iya adalah hal yang urgen bahwa setiap mahrif tutup pintu tutup jendela baru setelah itu boleh dibuka lagi karena dikhawatirkan dikhawatirkan gelombang elektromagnetik itu akan akan ini akan mempengaruhi kehidupan dalam rumah itu kalau pembiaran pintu dan jendela dibuka saya juga mau ngetip ini di dalam kita yang berkenaan agama islam memang ada hadisnya ini saya coba bacakan dari hadis rawat buhori nomor 30280 jika malam datang menjelang atau kalian berada di sore hari maka tahanlah anak-anak kalian di rumah karena ketika itu setan sedang bertebaran jika telah berlalu sesaat dari waktu malam maka biarlah mereka jangan keluar tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup tutup pula wadah minuman makanan dan berzikirlah kepada Allah walaupun dengan sekedar meletakkan sesuatu di atas tadi makanan atau minuman ya dan matikan lampu-lampu di malam hari berarti emang di islam juga iya dan artinya kan begini garis bawah ada gitu ketika tadi yang di rukilan dari bukhori ya itu memang sejalan betul dengan apa yang menjadi yakinan orang jawa bahwa makhrib adalah sesuatu yang harus disikapi dengan benar makhrib dari alam nyata menuju alam bukhori di depan ya kita kalau sebuah dalam melah sesanakan sholat mahri dan sikir dan ngaji dengan itu bismillah akan terhalang akan terhindar dari sesuatu yang tidak mengenakan yaitu alam jin alam koin yang tidak menyenangkan kata kuncinya adalah berarti melawan ibadah yang kita jadi hikmahnya kata kuncinya adalah di waktu sandekala itu atau peralian antara siang dan malam dalam waktu mahrib seharusnya kita melakukan banyak ibadah sholat mahrib zikir ngaji ajaklah keluarga istri anak dan sebagainya untuk beribadah oke itu banyak guys terima kasih sudah stay tune di channel kami kita akan coba di next ngobras yang lebih seru dan lebih ngeri lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati terima kasih terima kasih